Pemirsa, polisi bongkar bakam dua korban pembunuhan berantai Wawon CS untuk diotopsi. Jenazah yang diaksumasi adalah istri kelima Wawon, Halimah, dan seorang TKW, Siti Fatimah. Polisi mengambil sampel tanah hingga DNA salah satu korban pembunuhan berantai Wawon CS, yaitu seorang TKW bernama Siti Fatimah. Siti meninggal pada tahun 2021 ketika pandemi. Meninggal di Surabaya, Siti dimakamkan di Garut, Jawa Barat dengan protokol COVID-19. Polisi ekshumasi jenazah Siti untuk memastikan jenazah yang dikubur benar Siti dan memastikan penyebab kematiannya. Siti meninggal karena terjun ke laut perairan Bali diduga karena dihasut Wawon. Kegiatan kami mengambil DNA pebanding yang dilakukan oleh tim laborator forensik. DNA pebanding itu kami ambil dari anak kandung korban dan adik kandung korban. Nanti jenazah akan kami bawa ke Jakarta untuk dilaksanakan otopsi oleh tim prokrat forensik komasifik polori aras KM dan UI. Selain itu kegiatan kami juga melaksanakan pemeriksaan terhadap sakris-sakrisi seperti kakak ipar korban dan adiknya petorban. Yang pertama mengetahui kematian korban melalui media sosial dan kakak iparnya yang menemui korban atas nama nonek di Badu. Selain Siti Fatimah, istri kelima Wawon, Halimah yang juga jadi korban pembunuhan juga diekshumasi. Halimah merupakan warga cililin Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedua jenazah akan menjalani pemeriksaan lebih mendalami di RS Polri Kramatjati oleh dokter forensik RS Polri RSCM dan Universitas Indonesia.